Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 15 Kakek itu tersenyum Dunia menghadapi masa suram dan memang amat dibutuhkan orang-orang muda seperti engkau, si Hon Beng Baiklah, dalam usia Pinto yang sudah tua ini, Pinto akan mencoba untuk menambah bimbingan sedapatnya kepadamu Mari, engkau ikutlah aku ke Taisan, dengan Girang Hon Beng lalu memberi hormat delapan kali sebagai tanda pengangkatan guru dan malam itu juga guru dan murid ini melanjutkan perjalanan menuju ke Taisan Pemuda itu menangis sambil berlutut di depan kakek raksasa hitam yang duduk bersilah di depannya, dalam sebuah gua Pemuda itu berusia kurang lebih 25 tahun, tubuhnya sedang dadanya bidang dan wajahnya yang putih itu nampak tampan dan lembut Rambutnya di sisi rapi, dan pakaian yang seperti seorang pelajar itu pun terbuat dari sutra halus, rapi dan mewah, seperti seorang pelajar dari kota putra seorang hartawan atau seorang bangsawan Melihat rambutnya yang rapi, pakaian yang bersih, sepatu yang mengkilap, dapat dilihat bahwa dia seorang pemuda yang pesolek Sikap lemah lembut, dan hidungnya yang besar mancung, bibirnya yang merah penuh gairah, matanya yang dapat memandang dengan sayu Sungguh pemuda ini memiliki daya tarik yang amat kuat bagi wanita pada umumnya Suhu, ah, suhu, kenapa suhu begitu-begitu tega menyuruh Teocu pergi dari sini? Semua perintah suhu telah Teocu lakukan Latihan-latihan yang teramat berat Mempertaruhkan nyawa sudah Teocu laksanakan dengan baik Akan yang terakhir, suhu menyuyuh Teocu bertapa seperti mayat di dalam kuburan, di antara makam orang mati, sampai sebulan lamanya Teocu merasa seram dan takut setengah mati, akan tetapi sudah Teocu lakukan juga, semua itu untuk mentaati perintah suhu Dan sekarang, sekarang, suhu menyuruh Teocu pergi, pemuda itu menangis Sungguh mengherankan sekali Pemuda itu demikian gagah perkasa, akan tetapi kini dapat menangis seperti seorang anak kecil Begitu cengengnya Hong San, hentikan tangismu itu kata kakek raksasa yang bersilah di depannya Engkau tahu, semua yang kau lakukan itu bukan hanya untuk mentaati perintahku, melainkan demi kepentinganmu sendiri Selama ini engkau ku gembleng sampai habis semua ilmu ku berikan kepadamu Bahkan ku buka rahasia menghimpun tenaga rahasia dengan jalan bertapa, semua itu untukmu Kini engkau miliki tingkat kepandayan yang tidak kalah oleh ku mendengar ini Seketika pemuda itu menghentikan tangisnya dan dia memandang kepada gurunya sambil tersenyum Dan senyumnya sungguh manis sekali Kalau ada yang melihatnya, tentu orang itu akan ketegun Baru saja menangis begitu sedihnya, kini sudah pat tersenyum manis Benarkah suhu? Benarkah bahwa tingkat kepandayan tecu kini tidak kalah oleh suhu katanya dengan sikap manja seperti anak kecil akan tetapi harus diakui bahwa kini wajahnya tampan sekali Berseri-seri, mulutnya tersenyum dan bibir merah itu penuh gairah, sepasang matanya indah cemerlang Kakek itu berusia 60 tahun, tinggi besar seperti raksasa Tubuh yang kokoh kuat itu berkulit hitam, rambutnya berwok di mukanya yang tebal dan awut-awutan, masih hitam Mukanya seperti singa persegi empat, dan matanya mencorong Kakek ini bukan lain adalah Cubeng Saikong Setelah dikalahkan oleh Pek Itojin dan anak buahnya di Basni, kakek ini merasa kecewa, penasaran dan sakit hati sekali Akan tetapi, dia pun harus mengakui bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Pek Itojin Maka untuk menghilang rasa malunya, dia melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua di penungan Himalaya Di tempat ini, dia bertemu dengan muridnya yang memang disuruh berlatih seorang diri di tempat sunyi itu Pemuda itu bernama Can Hang San sendiri tidak tahu siapa ayah ibunya karena semenjak dia dapat mengingat tentang dirinya, dia sudah menjadi murid Cui Beng Saikong Gurunya itu hanya dikenalnya sebagai seorang kakek sakti yang berjuluk Cui Beng Saikong, tanpa dia ketahui siapa namanya yang sesungguhnya Tadinya, dia dan gurunya tinggal di gua besar itu dan dia gembleng dengan berbagai ilmu Gurunya demikian sayang kepadanya sehingga bukan saja dia digembleng dengan ilmu silat Bahkan ketika dia berumur 10 tahun, dia diajak pergi ke sebuah dusun di kaki pegunungan Gurunya menyuruh dia mempelajari kesusastraan dari seorang sastrawan yang mengasingkan diri Sastrawan ini berbangsa peranakan Hon dan Tibet, lama lebih dari 5 tahun Hang belajar membaca dan menulis, juga kesusastraan Hon dipelajarinya Bukan saja, juga suhunya memanggil seorang ahli lukis dan main suling, sehingga muridnya itu mempelajari pula 2 macam kesenian ini Untuk keperluan muridnya, Cuibek Saikong mendatangkan banyak orang pandai yang mengajar muridnya Sejak kecil pun muridnya itu disuruh menggunakan pakaian serba indah, pakaian pelajar dan sastrawan Dan diajar pula berdandan diri sehingga selalu kelihatan gagah dan tampan seperti seorang putra bangsawan Engkau berdarah bangsawan, Hang San, hanya itulah keterangan yang lalu diberikan kepada muridnya Kalau murid itu bertanya siapa orang tua Ucapan ini mendatangkan kesan mendalam sehingga setelah dewasa, Hang San merasa bahwa dia seorang pemuda bangsawan Maka dia pun selalu ingin menyesuaikan diri dengan derajatnya dan lagaknya dia atur sehingga dia pantas menjadi seorang putra bangsawan Seperti yang dia kenal dari bacaan kitab-kitab kesusastraan Demikianlah, setelah Hang San berusia 23 tahun, dia telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah Memiliki banyak ilmu kepandayan, baik bu, silat, maupun bun, sastra Akan tetapi, kehidupan di dusun itu, ketika dia belajar kesusastraan, mengakibatkan dia mengenal pergaulan masyarakat luas Dan karena guunya selalu memanjakannya memberi uang berlebihan, emas dan perak tak pernah kosong dari sakunya Maka banyak orang-orang muda yang suka berkawan dengan Hang San dan dari hubungan ini Hang San mulai mengenal bermacam kesenangan, diantaranya kesenangan hubungan dengan wanita Mulai usia belasan tahun saja dia telah diajak oleh teman-temannya untuk mendatangi wanita-wanita pelacur Dan kesenangan ini kemudian menjadi kelemahan bagi Hang San dia Setelah dewasa, selain tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah Juga menjadi seorang laki-laki pesolek dan cabu yang senang menghambakan kepada nafsu berahi secara berlebih-lebihan Dia menjadi seorang materanjang yang tidak ketulungan lagi setiap melihat wanita cantik yang agak lebih dari wanita biasa Berahinya timbul dan dia belum merasa puas kalau belum menundukkan wanita itu dan menyeletnya ke dalam pelukannya Jarang ada wanita yang mampu menolaknya Dia seorang pemuda yang tampan gagah perkasa, jantan, dan pandai sajak Pandai bernyanyi, pandai pula meniup suling, ahli merayu dan yang terakhir, rayon dan banyak uang Cui Beng Saikong tentu saja mengetahui akan kesukaan muridnya itu Akan tetapi, dia sendiri seorang datuk sesat dan kesenangan seperti itu dianggapnya lumrah Bahkan dia merasa senang dan bangga mendengar betapa muridnya menjadi rebutan para perawan dusun dan kota Kesenangan seperti itu dianggapnya menyehatkan dan membuktikan bahwa Hang San benar-benar seorang laki-laki jantan Dia tidak melarang atau menegur, bahkan tanpa malu-malu lagi dia mengajarkan semacam ilmu untuk menundukkan hati wanita Dalam bidang itu pun bagi Cui Beng Saikong terdapat ilmunya Tentu saja Hang San menjadi semakin gila Dua tahun yang lalu, yaitu ketika Hang San berusia 23 tahun Gurunya pergi meninggalkannya dan meninggalkan setumpuk latihan untuknya Latihan aneh-aneh untuk menghimpun kekuatan dan kesaktian Hang San yang memiliki kemauan keras dan keinginan Uuka menjadi jagoan tanpa tanding Melaksanakan semua petunjuk suhunya dan berlatih dengan amat tekunnya Latihan yang mendekati ilmu hitam, yang amat menyeramkan, seperti bertapa dalam tanah seperti mayat, di tanah kuburan, juga dilaksanakan sampai berhasil Maka ketika suhunya akhirnya muncul kembali, dua tahun kemudian, dia sudah menjadi seorang yang benar-benar liai bukan main Akan tetapi, begitu datang, Uhu itu memanggilnya dan mengatakan bahwa sudah tiba saatnya bagi Hang San untuk meninggalkan tempat pertapa meninggalkan gurunya Pemuda yang wataknya aneh, mudah sekali bergembira akan tetapi juga mudah menangis Menandakan bahwa batinnya sesungguh amat lemah dan tidak berdaya dipermainkan oleh nafsu-nafsunya Mula-mula menangis akan tetapi ketika mendeng dari suhunya bahwa tingkat kepandainya sudah menyamai suhunya Dia tersenyum gembira dan bangga Hang San, sekarang dengarlah baik-baik, aku akan bercerita kepadamu Kata kakek tinggi besar berkulit hitam itu Hang San yang kini sudah duduk bersila, berhadapan dengan gurunya, mengangguk dan mendengarkan penuh perhatian Dia memang selama ini menjadi murid yang amat taat dan baik sekali Kakek raksasa hitam itu lalu bercerita Kurang lebih 26 tahun yang lalu, serombongan bangsawan Nepal bertamasya di dekat perbatasan Nepal dan Tibet Perwira bersama istri dan putrinya, berburu binatang sambil berpesiar di daerah pegunungan yang kaya akan binatang buruan itu Tentu saja perwira itu tidak takut karena ada pasukan pengawal yang dua losin banyaknya menjaga keselamatan dia dan anak istrinya Akan tetapi, pada malam harinya, ketika rombongan itu berhenti dan membuat perkemahan di luar hutan, membuat api unggul dan dijaga oleh pasukan pengawal Tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan perampok yang melepaskan panah api Tentu saja para pengawal menjadi panik Terjadilah pertempuran di malam gelap, diterangi oleh sinar api unggul dan api yang membakar perkemahan Dalam kekacauan itu, para pengawal yang dipimpin oleh perwira itu mengadakan perlawanan mati-matian Dan akhirnya gerombolan perampok itu dapat dihalau dan mereka melarikan diri dalam hutan Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya perwira itu ketika mendapat kenyataan bahwa dalam keributan itu, anak perempuannya sedang dewasa telah lenyap Dia mengerahkan pasukan pengawalnya untuk mencari, akan tetapi sia-sia saja karena hutan itu amat luasnya Istrinya juga tidak dapat mengatakan kemana adanya anak gadisnya Dalam keributan itu istri perwira ketakutan dan bersembunyi saja di dalam tenda Sebaliknya, gadis itu ingin membantu ayahnya, membawa pedang dan keluar dari tenda Lalu lenyap tanpa meninggalkan jejak Kiranya gadis itu dilarikan oleh pala perampok Dan ternyata bahwa gerombolan perampok itu menyerang rombongan perwira Nepal bukan untuk merampok harta benda Melainkan memang untuk menculik gadis itu Sudah sejak memasuki hutan, rombongan itu diikuti oleh sepasang netu kepala perampok yang tergila-gila melihat kecantikan gadis Nepal itu Gadis itu meronta dan melawan mati-matian Namun apa dayanya menghadapi para perampok yang bertubuh raksasa? Akhirnya ia menerima nasib dan menjadi istri kepala perampok dengan terpaksa Wah, gadis itu memang cantik manis bukan main Belum pernah selama hidupnya kepala perampok itu bertemu dengan gadis seperti itu Bagaikan setangkai mawar indah, penuh kelembutan, penuh kehangatan, penuh keharuman memikat Akan tetapi juga banyak dulinya, bebas, liar dan mempesona Cui Beng Saikong mengakhiri ceritanya Dengan puji-pujian kepada gadis yang diculik kepala perampok itu Hong San yang sejak tadi mendengarkan penuh perhatian, merasa kecewa, kiranya suhunya hanya menceritakan sebuah dongeng sederhana Tentang seorang gadis Nepal yang diculik kepala perampok dan dipaksa menjadi istrinya Akan tetapi dia seorang murid yang baik, tidak mau mengecewakan hati gurunya dan dia berlagak amat tertarik oleh cerita itu Aduh, betapa senangnya kepala rampok itu, suhu Gadis cantik jelita memang tentu saja jauh lebih berharga daripada segala macam harta Lalu bagaimana, suhu? Apakah gadis itu akhirnya mau menjadi seorang istri yang membalas cinta suaminya Cui Beng Saikong tertawa bergelak sehingga tubuhnya yang tinggi besar terguncang Mukanya yang seperti singa nampak menyeramkan sekali Hahaha, aku Cui Beng Saikong memang bukan seorang laki-laki yang khas wanita Akan tetapi sekali aku jatuh cinta dan menundukan seorang wanita tentu bertekuk lutut dan menyerah sebulatnya Haha, pemuda itu tertarik sekali sekarang, bukan pura-pura Wah, kiranya suhu sendirikah kepala perampok itu Cui Beng Saikong tersenyum lebar 26 tahun yang lalu masih muda Seorang laki-laki yang gagah dan menarik walaupun ilmu kepandaianku belum berapa tinggi Putri bangsawan Nepal itu menyerah menjadi istriku Aku benar-benar jatuh cinta padanya Ia pun agaknya dapat membalas cintaku Akan tetapi, dan tiba-tiba saja kakek raksasa bermuka singa itu menangis menggerung-gerung seperti orang gila Hang San hanya memandang saja dan tidak menegur Akan tetapi dia merasa semakin tertarik Apakah yang telah terjadi, suhu? Dimana Subo sekarang tanyanya walaupun dia sudah dapat menduga bahwa tentu Subonya, ibu gurunya, itu agaknya sudah meninggal dunia Sehingga kini terkenang akan istri tercinta itu gurunya menangis Kalau masih hidup tentu dia pernah bertemu dengan wanita itu Seperti juga ketika mulai, secara tiba-tiba saja cuwi Beng Saikong menghentikan tangisnya dan kini sepasang metu yang lebar dan besar itu melototinya memandang kepada muridnya dengan sinar mata penuh kemarahan mencorong dari sepasang metu yang kemarahan itulah sudah mati Ah, ia sudah mati ketika melahirkan engkau, keparat Karena itu aku harus membunuhmu untuk menebus dosamu yang menyebabkan kematian orang yang kukasihi dan tiba-tiba saja cuwi Beng Saikong menyerang dengan terkaman seperti seekor singa yang marah Pemuda itu merasa sangat terkejut Pertama karena mendengar bahwa dia adalah putra wanita bangsawan Nepali yang menjadi istri suhunya itu, berarti adalah putra suhunya Dan kedua karena tiba-tiba orang yang selama ini dianggap guru dan ternyata ayah kandungnya itu telah menyerangnya dengan amat dasyat Cepat dia melempar tubuh ke belakang dan tubuhnya berjung balik membuat salto sampai lima kali barulah dia berhasil melepaskan diri serangkaian serangan yang dilakukan gurunya dengan dasyat Serangan kakek raksasa itu merupakan serangan maut yang mengarah nyawanya Dengan muka agak pucat dan mati mencorong marah Hang San berseru Suhu, apakah suhu sudah gila akan tetapi, jawaban kakek itu adalah serangan yang lebih hebat lagi Tubuhnya meliuk-liuk, kedua tangannya membentuk cakar naga, matanya seperti bernyala dan mulutnya yang terbuka itu mengeluarkan suara mendesis Panjang dan ada awap tipis keluar dari mulutnya yang mengandung hawa panas Kemudian, dia mengeluarkan suara parau seperti suara burung gagak dan tubuhnya condong ke depan Kedua tangan yang membentuk cakar itu bergerak-gerak seperti menggaruk-garuk atau mencakar ke depan Hang San mengerutkan alisnya Itulah Kuai Leong Kun, silat naga setan, yang merupakan ilmu silat tangan kosong yang paling dasyat dari gurunya Dia maklum bahwa dia tidak akan mungkin dapat menyelamatkan diri kalau menggunakan ilmu silat lain Maka dia meniru gerakan gurunya, tubuhnya meliuk-liuk dan kedua tangannya membentuk cakar naga, mulutnya mendesir mengeluarkan hawa panas Dia punmu bersiap dengan ilmu Kuai Leong Kun pula keparat Pembunuh istriku tercinta? Sudah lama ku tunggu saat ini Kau harus mampus di tanganku mentak cui besai kong dengan suara menggeledek Hang San tersenyum mengejek, matanya berkilat Hem, coba saja kalau kau mampu diam-diam dia pun merasa penasaran bukan main Orang ini adalah gurunya, bahkan mengaku sebagai ayah kandung, akan tetapi kini bersikeras hendak membunuhnya Karena merasa disudutkan, dihimpit dan direndahkan bangkit kemarahan dalam hati pemuda Yang wataknya juga amat aneh ini tahu betapa lihainya orang yang selama ini dianggap gurunya Dan dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk melawan Dia harus dapat membunuhnya lebih dulu sebelum dibunuh Cui Beng Saikong sudah menerjang lagi, dasyat bagaikan seekor naga mengamuk Akan tetapi sekali ini Hang San tidak hanya menghindar, melainkan mengelak lalu langsung membalas Dan di lain saat, guru dan murid itu telah saling serang dengan hebatnya Karena ilmu silat yang mereka pergunakan dalam pertandingan ini sama, maka dipandang sepintas lalu mereka itu seperti sedang berlatih saja Akan Tetapi, sesungguh tidak demikian karena keduanya mengerahkan seluruh tenaga mereka dan perkelahian itu Setiap jurus yang digerakkan mempunyai tujuan membunuh Dari mulut mereka kini menyemburu wat putih kemarahan yang amat panas Dan cengkeraman mereka semakin dasyat Tendangan yang berupa jurus naga menyabetkan ekor itu pun kalau mengenai tubuh lawan tentu akan berakibat hebat Beberapa batang pohon yang tumbuh di kanan-kiri gua itu seperti dilanda angin badai Dan karena mereka berkelahi di depan gua, maka suara angin pukulan mereka memasuki gua dan menimbulkan gemas suara mengaung yang mengerikan tanah dan debu beterbangan di bawah kaki mereka Bagaimanapun juga, tentu saja ilmu yang dimiliki Cui Beng Saikong lebih matang dibandingkan Hang San Maka setelah lewat puluhan jurus, pemuda itu terdesak dan lebih banyak mengelak dan menangkis daripada menyerang Namun pemuda ini mewarisi seluruh ilmu gurunya dan karena dia memang berbakat baik, maka dia telah mengusai ilmu-ilmu itu Dan untuk menebus kekalahannya dalam pengalaman, pemuda ini lebih menang dalam hal napas tenaga Gurunya sudah mulai berkeringat dan napasnya memburu, sedangkan dia sendiri masih segar bugar Hal ini agaknya disadari pula oleh Cui Beng Saikong, maka agar jangan sampai akhirnya kalah, dia mengeluarkan suara melengking panjang dan nampak sinar berkilauan ketika dia mencabut pedangnya Melihat ini, Hang San berseru, bagus, mari kita mengadu nyawa sambil membentak, dia pun mencabut pedangnya Kering terang hingga bunga api berpijar dan suara nyaring bergema ke dalam gua ketika beberapa kali pedang-pedang itu saling bertemu Kini mereka saling serang dengan pedang dan beberapa kali pedang mereka saling bertemu dengan amat kuatnya Namun, setiap kali pedang bertemu, nampak tubuh Cui Beng Saikong tergetar Wuuut, sehingga Hang San terkejut bukan main Serangan gurunya tadi amat dasyatnya sehingga nyaris lehernya terbabat putus Untung dia masih sempat merendahkan tubuhnya sehingga hanya segumpal rambut saja yang terbabat dan rambut itu pun berhamburan Pedang di tangan Cui Bengkong itu masih meluncur terus ke belakangnya Krok ke batang pohon di bela NG pemuda itu terbabat dan tumbang Demikian hebatnya sambaran pedang di tangan kakek raksasa itu Sehingga Hang San tidak mau membuang kesempatan itu dan pedangnya sudah meluncur ke depan Menusuk ke bawah pangkal dengan mengarah dada kanan gurunya Teranggak Cui Beng Saikong masih mampu menangkis Akan tetapi tangkisan pedang itu yang agak lambat membuat dia terhuyung ke belakang Hang San terus mendesak dan terjadilah lanjutan perkelahian yang lebih seru lagi Dan karena ilmu pedang mereka pun sama, maka perkelahian seperti latihan saja Walaupun setiap pedang menyambar, selalu merupakan serangan maut Namun bagi Hang San pertandingan itu sama sekali bukan merupakan latihan Karena dia tahu bahwa kakek yang selama ini dianggap guru itu benar-benar berusaha keras hendak membunuhnya Dia pun mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk melawan dan juga berusaha untuk merobohkan gurunya Kalau perlu membunuhnya Pertandingan berlangsung seru setelah lewat seratus jurus Mulai gerakan Cui Beng Saikong mengendur bukan hanya di akah habisan tenaga Akan tetapi juga napasnya terengah-engah Tubuhnya sudah basah oleh keringat dan gerakan kaki maupun tangannya sudah tidak mantap lagi Melihat ini, Hang San bukan mengalah Bahkan dia mempercepat dan memperkuat serangan-serangan sehingga kakek itu benar-benar terdesak hebat Keringat, tanggigat, cep dua kali sepasang pedang itu bertemu dengan amat kerasnya Dan pedang di tangan kakek itu terpental Disusul masuknya pedang di tangan Hang San yang menusuk ke depan dan memasuki dada gurunya Hampir menembus punggung Peristiwa ini hampir tidak nampak saking cepatnya Gerakan pedang dan juga kakek itu nampak hanya berdiri mematung Pedangnya masih berada di tangan kanan sedangkan tangan kiri mendekap dada Matanya mendelik Mi mandang ke arah Hang San Dan tiba-tiba saja dia tertawa bergelak Bagus, hahaha, bagus sekali Engkau telah dapat mengalahkan aku, hahaha Engkau telah dapat membunuhku, berarti engkau telah mewarisi seluruh kepandaianku dan engkau telah siap untuk menjadi jagoan tak terkalahkan di dunia Hahaha mendengar ucapan ini dan melihat kakek itu terhuyung, pedangnya terlempar lalu roboh terguling Barulah Hang sadar bahwa gurunya tadi memang sengaja mengujainya sampai akhir, dan taruh hanya wa Dia pun cepat berlutut dekat tubuh suhunya Suhu, benarkah suhu juga? Ayah kandungku sendiri darah itu mengalir melalui celah-celah antara jari tangan kiri yang mendekap luka di dada Wajah singa itu tersenyum lebar Kenapa tidak benar? Dulu sekali namaku adalah Khan Siok, maka engkau si Khan Ibumu adalah putri bangsawan Nepal itu Aku, ah, aku menderita bertahun-tahun karena kehilangan wanita yang ku cinta Segala perbuatanku lakukan untuk menghibur diri dan melupakannya Akan tetapi gangal aku setiap malam bermimpi dan setiap siang terkenang Hanya karena engkau lah aku hidup sampai sekarang Engkau mirip sekali ibumu, maka aku mengembelengmu sampai tamat Dan ujian hari ini, berarti engkau lulus dan engkau yang mengantar aku menyusul ibumu Hahaha kakek itu Tertawa terus sampai akhirnya suara ketawanya makin lemah Lalu diam tak terdengar lagi juga tubuhnya terkulai lemas Ketika Hang San merabahnya, tahulah dia hawa gurunya, juga ayahnya, telah tewas Dan tiba-tiba pemuda itu menangis menggerung-gerung memeluk mayat ayah kandungnya Dia menangis bukan karena menyesalan, melainkan karena merasa sengsara, sebatang kelo di dunia Akan tetapi tidak lama dia menangis Dilain saat dia sudah bangkit berdiri, memandang mayat ayahnya yang telentang itu Sepasang macu yang lebar itu masih terbuka, mendelik, mulut itu agak ternganga dan bagian depan tubuh mayat itu berlepotan darah Dan dia merasa bangga Hahaha, dia tertawa, tidak senyaring ketawa ayahnya, melainkan suara ketawa yang ditahan-tahan dan terdengar menyeramkan Aku telah dapat mengalahkan Cui Beng Sakong Guruku dan ayahku sendiri telah tewas di ujung pedangku Apalagi orang lain Terima kasih, Suhu Terima kasih, ayah Bukan hanya untuk ilmu-ilmu yang ku pelajari darimu, juga karena engkau mati di tanganku Lebih baik engkau mati agar aku tidak usah mengaku engkau yang buruk sebagai ayah kandungku Setelah berkata demikian, Hang memasuki gua, mengemasi semua barangnya dan tak lama kemudian dia keluar menggendong buntalan pakaian Kantung emas simpanan ayahnya, meninggalkan gua, membiarkan mayat ayahnya menggeletak telentang di depan gua begitu saja Sebuah caping lebar yang bercat merah memayungi kepalanya dan dengan lenggang senaknya pun menuruni bukit itu Hang San memang memiliki watak yang aneh Mungkin watak ini dia warisi pula dari gurunya yang ternyata juga ayah kandungnya Biarpun dia tahu bahwa gurunya adalah ayahnya sendiri Sedikitpun dia tidak merasa menyesal bahwa dia telah menjadi sebab kematan ayahnya Dia sama sekali tidak memedulikan mayat ayahnya itu Bahkan begitu turun dari bukit, dia memasuki buah kota dan pertama yang dicarinya adalah seorang pelacur langganannya Dia bermalam di tempat pelesir itu sampai tiga malam dan dia bersenang-senang dengan pelacur itu Setelah puas, baru dia meninggalkan tempat itu Untuk mulai dengan perantauannya karena dia bercita-cita untuk menaklukan semua tokoh dunia perselatan Dan mengangkat diri sendiri menjadi seorang tokoh besar Menggantikan gurunya atau juga ayahnya Dia akan menyusuri sepanjang suge wongho kuning Untuk kemudian menuju ke kota raja Mereka bertiga nampak bahagia sekali Anak laki-laki berusia tiga tahun itu berlari-larian mengejar kupu-kupu di antara bunga-bunga yang sedang mekarindah Ayah ibunya duduk di atas bangku, nampak mesra dan saling mencinta Lihat, betapa gembiranya Tianqi kata Seng Istri Suaminya mengangguk-angguk Kalau dia memiliki gemblengan silat sejak bayi Tentu dia akan mudah menangkap kupu-kupu itu Kata suaminya Dan meremasnya hancur Ih, mengerikan Untung kita sudah mengambil keputusan untuk menjadikan dia seorang manusia yang berbudi baik Yang tidak mengenal kekerasan Tidak suka berkelahi Suami itu menggenggam tangan istrinya yang membalas genggaman itu Dari getaran tangan mereka, keduanya maklum akan isi hati masing-masing merasa setuju Memang, mereka telah mengambil keputusan Bahkan keduanya telah bersumpah ketika anak itu masih berada di dalam kandungan bahwa mereka berdua akan menjaga agar anak mereka kelak Tidak menjadi seorang yang seperti mereka, yaitu orang yang pandai ilmu silat seperti mereka Mereka bersumpah bahwa anak mereka akan menjadi seorang terpelajar yang halus dan yang sama sekali tidak mengenal dunia persilatan Tidak mengenal kekerasaan Maka, setelah anak itu terlahir, seorang anak laki-laki yang sehat Mereka berdua menjaga agar anak itu sama sekali tidak mengenal ilmu silat Memang aneh sekali kalau diingat akan keadaan suami istri ini Mereka masih muda Usia mereka baru 30 tahun lebih sedikit Pria itu tampan, biasa mengenakan pakaian putih, nampak gagah dan sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia seorang ahli silat yang pandai Memang tidak salah Dia adalah Coa Siang Li, keturunan pemimpin perkumpulan Hek Hau Pang, perkumpulan orang gagah yang pandai silat Dan sejak kecil Coa Siang Li telah digembleng dengan ilmu silat Adapun istrinya itu juga bukan orang sembarangan, bahkan memiliki ilmu silat yang lebih hebat daripada suaminya Ia adalah Sim Lan Chi, seorang wanita cantik yang berpakaian serba hitam Lah bukan lain atlah puteri dari Bantok Moli, dan sesat itu yang berjuluk Iblis Betina Seperti kita ketahui di bagian depan kisah ini, Coa Siang Li dan Sim Lan Chi menjadi suami istri sebagai akibat dari perbuatan Sim Tiao Liu Boki Coa Siang Li berusaha membalas dendam atas kematian Coa Kuntian, ayah kandungnya dibunuh oleh Liu Boki Adapun Sim Lan Chi juga berusaha membalas dendam kepada Sim Tiao Liu Boki atas kematian Fang Hwi Chu Bibinya yang menjadi istri Liu Boki kemudian dibunuh sendiri oleh pendekar itu karena istri itu berjina dengan Coa Kuntian Akan tetapi, usaha mereka yang kebetulan bersama-sama tidak di rumah kebiaman Liu Boki Juga sama sekali karena bukan Liu Boki yang terbunuh oleh mereka Sebaliknya mereka berdua yang roboh dan menjadi tawanan Sim Tiao Liu Boki yang perkasa itu Liu Boki tidak membunuh mereka Pendekar aneh ini mempunyai keruk yang aneh tersendiri untuk menghukum dua orang keturunan dari mendiang istri dan Pacar istrinya itu, yaitu dia membelius mereka Memberi minuman yang mengandung obat perangsang berahi dan membiarkan Coa Xiang Li dan Sim Lan Chi melakukan hubungan badan Akan tetapi, kedua orang muda yang dibawah pengaruh obat perangsang itu setelah melakukan hubungan badan di luar kesadaran masing-masing Saling jatuh cinta dan mengambil keputusan untuk melanjutkan hubungan itu dengan menjadi suami istri Justeru inilah yang dikehendaki Liu Boki agar kelak dia memperoleh kesempatan membalas dendam Yaitu merusak hubungan suami istri itu dan menghancurkan kebahagiaan mereka seperti yang telah menimpa dirinya Seperti diceritakan di bagian depan, Coa Xiang Li dan Sim Lan Chi yang telah bersepakat untuk menjadi suami istri Menghadap keluarga Coa Xiang Li Namun, keluarga Coa yang menjadi pimpinan Hek Hong Pang menjadi marah dan sama sekali tidak setuju kalau Xiang Li menjadi suami putri Bantok Moli Sepasang orang muda itu lalu pergi menemui Bantok Moli Namun Datuk Sesat, Iblis Bertina yang kejam dan aneh ini pun marah-marah Bahkan hampir membunuh Xiang Li Kemudian mengusir putrinya bersama pria yang dipilih putrinya itu Demikianlah, Coa Xiang Li dan Lan Chi lalu pergi Mereka berdua tentu saja merasa menyesal sekali melihat sikap keluarga masing-masing Dan mereka pergi ke daerah yang asing sama sekali di mana mereka hidup baru sebagai suami istri yang saling mencinta Akan tetapi mereka menyembunyikan kepandayan dan hidup sebagai sepasang suami istri petani biasa Mereka bahkan mulai membenci ilmu silat Bukan karena keluarga mereka itu tokoh-tokoh persilatan maka membenci perjodohan itu Masing-masing mempertahankan nama dan saling bermusuhan Setelah 10 tahun menjadi suami istri, barulah Sim Lan Chi mengandung Mereka tentu saja merasa berbahagia sekali akan tetapi juga merasa khawatir kalau-kalau anak Mereka kelak akan menjadi korban kekerasaan kehidupan kaum persilatan Maka mereka lalu bersumpah untuk tidak memperkenalkan anak mereka pada dunia persilatan Sama sekali tidak ingin anak mereka mempelajari ilmu silat Kegembiraan mereka menjadi semakin besar ketika kandungan itu kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat sekali Demikianlah, pada sore hari itu, setelah sehari tadi sibuk memimpin buruh tani menuai padi gandum mereka yang subur Suami istri ini mengasuh di miman sebelah kanan rumah mereka Melihat Tian Chi, putera mereka yang berusia 3 tahun itu berlari-larian mengejar kupu-kupu Biarpun suami istri itu keturunan orang-orang pandai Bahkan mereka berdua telah memiliki ilmu silat yang tinggi Namun mereka berdua yang sudah kurang lebih 12 tahun tidak pernah lagi berurusan dengan dunia Kang O Mereka menjadi lengah Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada seorang laki-laki muda yang pakaiannya indah pesolek Mengenakan sebuah topik caping lebar yang sama sekali nyembunyikan wajahnya yang tampan beberapa kali lewat di depan rumah mereka Wajah tampan itu selalu mengintai dari balik capingnya kalau lewat dari rumah itu Dan sepasang netu yang tajam mencorong mengintai ke arah Sim Lan Chi Ibu muda yang cantik dan miliki bentuk tubuh yang masih nampak padat menggairahkan itu Memang Lan Chi memiliki wajah yang cantik jelita dan menarik sekali Laki-laki muda bercaping lebar itu bukan lain adalah Bahkan Hang San wajahnya yang tampan berseri dan biasanya dihias senyuman ketika akhirnya dia lewat lagi Lalu meninggalkan tempat itu Tangan kanan dikepal dan dipukul-pukulkan perlahan pada telapak tangan kiri Di dalam hatinya, dia sudah mengambil keputusan untuk mendapatkan wanita yang amat menarik hatinya itu malam ini Dia sedang mencari Lui Seng Chu yang berjuluk Hek Hau Ta O Tzu Lui Seng Chu itu adalah murid mendiang gurunya atau ayah kandungnya, bahkan Lui Seng Chu merupakan murid yang ditugaskan untuk menyebarkan aliran baru yang dirintis gurunya, yaitu pemujaan Tiantek Kwei Ong Dari Su Hengnya inilah dia akan mencari tahu tentang kegiatan guru ya atau ayahnya akhir-akhir ini Dan dalam perjalanannya mencari jejak Su Hengnya itulah Hang San tiba di dusun itu dan kebetulan melihat Sim Lan Chi, ibu muda yang telah menggerakkan hatinya dan membangkitkan gairah berahinya Juga suami istri yang sedang gembira melihat tingkah anak mereka yang mungil itu sama sekali tidak tahu bahwa ada pula sepasang metu yang sejak dimengintai mereka dari balik sebatang pohon Tak jauh dari situ pula sepasang metu yang kadang-kadang lembut, kadang-kadang mencorong dasyat Metu dari seorang pemuda berusia kurang lebih 25 tahun, bertubuh tinggi besar, berwajah tampan dan gagah Itulah wajah pendekar muda yang mulai terkenal namanya dengan julukan Sin Iyong, bahkan akhir-akhir ini menjadi Wong Ho Sin Leong, naga sakti sungai kuning Karena dia sering muncul sepanjang sungai Wong Ho dan sering kali dia muncul, tentu ada saja penjahat yang terjungkal dan dihajar bahkan banyak gerombolan penjahat di basminya Sepak terjangnya sebagai seekor naga sakti saja Dia adalah si Han Beng Seperti kita ketahui, setelah bersama Pek Ito Jin dia membasmi gerombolan yang diketuai Beng Cucui Beng Sai Kong, Han Beng lalu ikut Pek Ito Jin ketesan untuk menerima geimblengan kakek sakti itu Selama kurang lebih setahun dia digembleng kakek itu dan karena dia memang telah memiliki ilmu-ilmu silat tinggi dari dua orang gurunya terdahulu, yaitu Liu Boki dan Sin Chiang Kai Ong Maka oleh kakek sakti itu dia hanya dilatih untuk memperdalam dan mematangkan ilmu-ilmunya, juga untuk mempelajari Sin Keng yang lebih mendalam dan kuat Setelah lewat setahun, dia turun gunung dan teringat akan pesan gurunya yang pertama, yaitu Sin Tiao Liu Boki Dia telah berjanji kepada gurunya itu untuk membalaskan dendam gurunya kepada dua orang suami istri yang bernama Cho Asyang Li dan Sim Lan Chi Tidak mudah baginya untuk mencari jejak suami istri itu, akan Tetapi akhirnya, setelah dia berkunjung ke perkumpulan He Kou Pang mencari keterangan, dengan mengaku sebagai seorang kenalan Cho Asyang Li Dia berhasil memperoleh keterangan di mana kiranya suami istri itu berada Ternyata bahwa diam-diam keluarga Cho As selalu menyelidiki dan mengikuti keadaan kehidupan Cho Asyang Li Biarpun Cho Asyang, ketua Hek Hau Wang, kakek Cho Asyang Li, masih marah melihat cucunya itu menikah dengan putri Bantok Moli Namun dia merasa girang bahwa menurut penyelidikan para anak buahnya, Cho Asyang Li tidak terseret keluarga istrinya menjadi penjahat Melainkan hidup dengan tenang dan damai di dusun, menjadi petani Namun, dia masih belum menghubungi cucunya itu, walaupun diam-diam mencalonkan cucunya sebagai penggantinya kelak memimpin Hek Hau Wang Setelah memperoleh keterangan dari Hek Hau Wang, Han Beng lalu pergi berkunjung ke dusun itu dan menemukan suami istri itu yang pada sore hari itu sedang bergembira bersama putra mereka di dalam taman Sejak tadi Han Beng melakukan pengintaian dan terjadilah keraguan di dalam hatinya Mereka adalah sepasang suami istri yang demikian berbahagia dengan putra mereka Hidup tenteram penuh damai di dusun kecil itu suhunya memberi tugas kepadanya untuk menghancurkan kebahagiaan rumah tangga mereka Bahkan suhunya memesan agar dia menghancurkan cinta kasih antara suami istri ini dengan care apapun, kalau perlu dia boleh merayu agar istri atau bahkan memperkosanya Gila, suhunya memang sudah menjadi seperti gila oleh dendam Suhunya, seorang pendekar sakti yang gagah perkasa, menjadi lemah dan gila oleh duka dan dendam Bagaimana mungkin dia melakukan perbuatan yang demikian keji? Andai kata dia menemukan suami istri ini sebagai orang-orang jahat, masih mudah baginya untuk membalaskan dendam suhunya Walaupun tentu saja bukan dengan care yang dikehendaki suhunya Dia dapat membasmi Suami istri ini sebagai penjahat-penjahat yang layak dibasmi Tapi, mereka berdua hidup begini tenteram dan penuh damai, berbahagia dengan putra mereka Akan tetapi, siapa tahu, pikirnya Banyak penjahat yang dari luar nampaknya hidup damai dan tenteram Pikiran terakhir ini membuat Hon Beng mengambil keputusan untuk terus membayangi mereka Agar dia dapat yakin bagaimana sesungguhnya keadaan suami istri yang adaknya amat dibenci suhunya itu Dia menyelinap semakin dekat untuk mendengarkan percakapan antara mereka Betapa indahnya hari ini, kata simlanci sambil memegang tangan suaminya penuh kasih sayang Coas yang li menggenggam tangan istrinya, lalu menengok ke arah barat memang indah sekali Lihat langit di barat itu, berwarna-warni demikian indahnya Seolah dibalik sanalah terdapat sorga seperti dalam dongeng itu Sungguh berbahagia sekali hatiku Memiliki engka sebagai suami dan Tianqi sebagai anak Ah, aku merasa sebagai orang yang paling kaya di dunia ini Paling berbahagia Coas yang li tersenyum dan mengelus rambut kepala istrinya yang kini bersandar di dadanya Perasaan bahagia dalam hati selalu membuat segala suatu nampak indah, cimoy Dan mudah-mudahan saja anak kita akan selalu dapat hidup berbahagia seperti ini Penuh damai, tenteram, dan tidak pernah mengenal permusuhan, kebencian dan kerasan seperti yang pernah kita alami dahulu Engkau benar, Liko Aku pun akan pun menentang keras kalau Tianqi dipernalkan dengan dunia kita dahulu Engkau masih mending, karena engkau terlahir di dalam keluarga pendekar Walaupun engkau juga bergelimang dengan Linus silat dan kekerasan, namun setidaknya untuk menentang kejahatan Sebaliknya aku, sudahlah, kenangan masa lalu hanya akan mendatangkan sesal dan duka saja yang penting Sekarang kita hidup sebagai petani-petani yang berbahagia Dan yang lebih penting lagi, kita akan mendidik putera kita menjadi seorang yang terpelajar, bijaksana Dan dia hanya akan mengenal cinta kasih, tidak mengenal kebencian, tidak mengenal silat dan tidak mengenal kekerasan dan bermusuhan Han Beng meninggalkan suami istri itu, menjauhkan diri dengan hati semakin dipenuhi keraguan Suami istri itu kini telah menjadi sepasang suami istri yang hidup berbahagia Juga memiliki pandangan hidup yang demikian baik Mereka berdua bahkan ingin menghapus semua kenangan masa lalu Menjadi petani-petani sederhana Bahkan merencanakan untuk mendidik putera mereka menjadi orang yang jauh ilmu silat Dan dia harus menghancurkan kebahagiaan dua orang itu Bahkan tiga orang bersama putera mereka? Sungguh gila Tidak, dia tidak akan melakukan hal yang keji itu Akan tetapi bagaimana dengan janjinya terhadap gurunya Dia teringat akan sikap gurunya yang amat keji terhadap dua buah kepala manusia itu dan dia bergidik Gurunya suguh gila karena dendam Dan guru itu mengambilnya sebagai murid hanya agar dia suka membalaskan dendam kepada keturunan dua orang yang pernah menghancurkan kebahagiaan hidupnya Yaitu suami istri yang sekarang berada di taman itu Keraguan yang membuat hati Han Beng merasa berimbang ini akhirnya membuat dia khawatir untuk mengintai terus Bayangan suhunya yang telah demikian baik kepadanya Semua budi yang dilimpahkan suhunya kepadanya Sejak suhunya menyelamatkannya dari ancaman maut di sungai Wong Ho Lalu betapa suhunya mendidik dan menggembelengnya dengan kesungguhan hati selama lima tahun dan suhunya tidak pernah minta belas jasa Suhunya hanya membuat dia berjanji untuk memenuhi pesannya itu Hanya satu saja permintaannya Yaitu membalas dendam kepada suami istri Choa Xiangli dan Simlanci Dan kini dia ragu-ragu Bahkan condong untuk tidak memenuhi pesan suhunya Kalau dia berada di situ lebih lama lagi Dia kaha khawatir kalau pikirannya akan berubah lagi Tanpa diketahui suami istri dan anak terka Dia pun meninggalkan tempat pengintaiannya Choa Xiangli dan Simlanci membawa anak mereka memasuki rumah selelah senjam melarut dan malam hampir tiba Mereka hidup bertiga saja Tanpa pembantu di dalam rumah mereka yang tidak berapa besar namun yang bersih dan rapi Hanya ada dua buah kamar dalam rumah itu Kamar suami istri dan kamar untuk anak mereka dan pintu tembusan antara dua kamar Mereka lalu makan malam dan setelah selesai makan malam Simlanci membersihkan meja makan dan mencuci mangkok, piring Sedangkan Choa Xiangli mengajak Tianqi bermain-main di ruang tengah Sehabis makan malam tadi Mereka membersihkan mulut dan gigi Suatu kebiasaan yang dipakai oleh Simlanci sejak ia masih kecil Ibu kandung bantuk Moli Fang Bicu Biarpun usianya sudah setengah abad lebih Masih nampak cantik dengan gigi yang putih rapi karena ibunya juga mempunyai kebiasaan membersihkan mulut dan gigi setiap kali mau tidur dan kebiasaan menurun kepada Simlanci Nyonya muda itu kini menularkan kebiasaan yang amat baik kepada suaminya dan juga kepada anaknya Malam itu hawa udara amat dinginnya Biarpun bulan sedang purnamas sehingga dunia di luar rumah amatlah indah dan romantisnya Namun jarang ada penghuni dusun yang mau keluar meninggalkan kamar mereka yang hangat Karena di luar hawa dingin menusuk tulang Bahkan mereka itu tidur sore-sore Demikian pula dengan keluarga Choa Xiangli Mereka berdua sudah berada di kamar putera mereka Dan keduanya menina bobok putera tersayang itu dengan nyanyian dan dongeng Setelah Tianqi akhirnya tidur pula sayah ibunya menyelimutinya Menigalkan kamar putera mereka itu dengan membiarkan sebuah pelita kecil bernyala di sudut kamar Lalu mereka sambil bergan dengan tangan lalu memasuki kamar mereka sendiri yang bersambung dengan kamar putera mereka Akan tetapi, begitu tiba di dalam kamar mereka Suami istri itu terbelalak dan muka mereka berubah pucat Karena mereka melihat bahwa di atas pembaringan mereka telah duduk seorang laki-laki muda yang mengenakan caping lebar Pemuda itu menurunkan capingnya ke belakang dan kini dia memandang kepada suami istri itu sambil tersenium Wajah pemuda itu sungguh tampan ketika tersenyum, dia nampak semakin ganteng dan melihat pakaiannya Mudah diduga bahwa dia seorang sastrawan atau setidaknya seorang pelajar Sebuah buntalan berada di atas meja Siapa engkau? Coas yang melitanya dengan suara kaku dan alis berkerut Dan mau apa engkau datangi kamar kami bagaimana engkau dapat masuk sini Simlanci juga bertanya Wajah pemuda ini tadi mengerling ke kanan dan melihat betapa jendela dan pintu masih tertutup Lalu bagaimana orang muda ini dapat berada di dalam kamarnya tanpa ia dan suaminya mendengar suara sedikitpun Pemuda itu tersenyum makin lebar sepasang matanya berbinar-binar penuh kegembiraan Meta yang sejak tadi ditujukan kepada Simlanci sedemikian rupa Sehingga ibu muda ini merasa seolah sinar metu itu menggerayangi seluruh tubuhnya Membuatnya bergidik, akan tetapi juga marah Manis, aku datang karena aku jatuh cinta padamu ketika melihat engkau di taman tadi Katanya dengan sikap biasa saja seolah-olah dia mengeluarkan ucapan yang wajar Tentu saja seketika wajah suami istri itu menjadi merah padam Soal Siangli melangkah maju dan membentak Engkau ini seorang yang gila atau memang sengaja hendak mengganggu kami Ayo katakan siapa engkau dan apa maksudmu datang seperti ini Kini sepasang metu itu ditujukan kepada Siangli yang menjadi terkejut melihat metu itu mencorong Aku tidak butuh denganmu kata pemuda itu dengan sikap yang angkuh sekali Keluarlah engkau dari kamar ini Aku hanya ingin meminjam istrimu untuk malam ini Soal Siangli terbelalak dan lanci bahkan mengeluarkan jerit kecil Kemarahan mereka tidaklah sebesar keheranan mereka mendengar ucapan seperti itu Kiranya hanya orang yang berotak miring saja yang mampu bicara seperti itu Hendak meminjam istri orang dan menyuruh suaminya keluar dari kamarnya sendiri Akan tetapi, setelah keheranan itu lewat Kemarahan membawa wajah Siangli merah sekali dan matanya mengeluarkan sinar berapi Selama 12 tahun mereka tinggal di dalam dusun itu Tidak pernah satu kali mereka terlibat urusan kekerasan Dan mereka sama sekali tidak pernah mempergunakan ilmu silat mereka Bahkan untuk berkelahi maupun hanya sebagai latihan Dan malam ini, muncul seorang pemuda yang demikian beraninya melakukan penghinaan secara luar biasa sekali Sikap pemuda itu membuat mereka dua saling pandang dan merasa curiga Sobat, katakan siapa engkau mengapa engkau sengaja datang untuk mengganggu kami yang tidak mengenalmu Siapakah yang menyuruh engkau bersikap seperti ini terhadap kami Simlanci kini bicara dan sikapnya tidak lagi seperti seorang wanita biasa Melainkan ia sudah kembali bersikap seperti dulu Seorang wanita gemblengan yang sudah biasa menghadapi kekerasan Sikap ini membuat pemuda yang bukan lain adalah Can Hang San itu berdiri dan memandang heran Mana mungkin ada seorang wanita dusun bersikap gagah ini? Akan tetapi, melihat wanita yang digilainya itu dapat bersikap segagah itu Dia menjadi semakin tertarik dan kembali dia tersenyum Manis, engkau lah yang menyuruh aku datang malam ini Sore tadi aku kebetulan lewat di luar taman dan melihat engkau demikian cantik jelita dan manis HMMMM, aku merasa seperti ditarik besis mirani dan disinilah aku sekarang Mari, manis, mari kau layanilah gairahku Dia mengembangkan kedua lengan seperti hendak memeluk Suami istri itu tidak dapat menahan kesabaran mereka lebih lama lagi manusia gila Engkau sungguh kurang ajar dan patut dihajar bentak Choa Xiangli yang sudah mengirim tamparan keras ke arah mulut pemuda itu Tamparan Choa Xiangli bukan tamparan biasa Melainkan tamparan yang amat kuat karena biarpun selama belasan tahun pria ini tidak pernah berlatih Namun dia memiliki tenaga sin kang yang kuat dan memang ilmunya sudah mendarah daging dalam dirinya Diam-diam kan Hang San terkejut bukan main Tadinya dia mengira bahwa suami istri itu hanyalah orang-orang dusun biasa Sungguh tidak disangkanya bahwa petani itu mampu menamparnya dengan kekuatan sedasyat itu Tahulah dia bahwa dia menghadapi lawan lihai Akan tetapi, dengan tenang saja dia sengaja mengangkat lengan untuk menangkis Tentu saja diam-diam mengerahkan pula tenaga sin kangnya Duk akibat tangkisan ini, tubuh Choa Xiangli tertelanting Bukan main heran dan kagetnya Xiangli sungguh tak disangkanya bahwa orang yang amat kurang ajar dan mendekati gila ini memiliki tenaga yang sedemikian hebatnya Maka, tanpa banyak cakap lagi karena diakini maklum bahwa orang itu memang sengaja datang untuk mencari keributan Dia lalu maju menerjang dengan pukul-pukulan dasyat dari ilmu silat Hek Hoi Pang Kedua, tangannya membentuk cakar harimau dan gerakannya selain cepat, juga penuh tenaga dasyat, mencengkeram ke sana-sini di bagian tubuh berbahaya dari lawan Aha, kiranya engkau bukan petani dusun biasa, melainkan seorang ahli silat yang agaknya menyembunyikan diri Di sini Hang San berseru heran, akan tetapi dia pun cepat menggerakkan tubuhnya dengan amat lincahnya Mengelak, menangkis dan membalas serangan lawan Terjadilah perkelahian yang seru di dalam kamar itu Namun, Xiang Li merasa semakin kaget khawatir karena dia mendapat kenyataan betapa lihainya pemuda bercaping lebar ini Sim Lan Chi juga melihat betapa suaminya tidak akan menang menghadapi lawan yang amat tangguh itu Diam-diam ia menduga-duga siapa gerangan pemuda yang luar biasa lihainya itu Tentu sengaja datang mencari mereka untuk membunuh Tidak banyak terdapat orang selihai ini di dunia Kang O, pikirnya dan tidak mungkin hanya kebetulan saja datang di tempat itu Melihatnya tergila-gila kepadanya Diam-diam nyonya ini lalu menuju ke sebuah almar Mana ia masih menyimpan beberapa buah senjata rahasianya yang sudah belasan tahun tidak pernah dipergunakannya Untung bahwa di dalam kantung itu masih terdapat empat batang toat beng tok piau Piau beracun pencabut nyawa Cepat ia mengambilnya dan menyambit-nyambitkan empat batang piau itu dengan hati-hati agar jangan mengenai suaminya sambil berteriak nyaring Liko, mundur Jahanam busuk Makanlah piau ku terdengar suara bersiutan ketika empat batang piau itu menyambar Dan siang li sudah melompat ke belakang, empat batang senjata rahasia beracun itu menyambar dengan cepat sekali ke arah tubuh Hang San Namun betapa kagetnya hatinya muda itu ketika tiba-tiba saja tubuh pemuda bercaping lebar itu berkelebat lenyap dan tahu-tahu telah berada di bakangnya Menyentuh pinggulnya dengan jari tangan, mencubit pinggul itu Alhahahallah membalik dan seperti sekor singa betina mengamuk ia pun menyerang dengan ilmu silat bantok huain yang amat dasyat Diam-diam Hang San semakin kagum dan terkejut Kiranya wanita ini memiliki ilmu silat yang leilihai daripada suaminya Juga siang li sudah maju menerjang dan Hang San dikeroyok suami istri itu di dalam kamar yang tidak begitu luas Barulah Hang San merasa kecelik terkejut Dia maklum bahwa kalau menandingi suami istri itu satu demi satu dia masih sanggup untuk menang Akan tetapi dikeroyok dua oleh suami istri yang leilai ini, sungguh amat berbahaya baginya Namun, dia bukan orang yang suka mengaku kalah Apalagi, hasratnya menjadi semakin bernyala-nyala setelah kini dia melihat bahwa wanita yang membuatnya tergila-gila itu bukan sekedar cantik manis saja Melainkan juga amat leilai Dia semakin tergila-gila dan mengambil keputusan bahwa harus memiliki wanita itu Coa siang li dan si em lanci mengeroyok pemuda itu Kini menjadi yakin bahwa pemuda ini memang datang bukan sekedar tertarik oleh kecantilan chi Melainkan tentu mempunyai tujuan yang sudah direncanakan untuk mencelakan mereka Mereka merasa menyesal sekali mengapa selama ini mereka lengah sehingga bukan saja mereka tidak pernah berlatih silat Sehingga tentu saja gerakan mereka tidaklah selimcah dahulu Akan tetapi juga mereka telah menyimpan pedang mereka dan sudah lupa lagi di mana mereka menyimpan senjata mereka itu Kalau mereka kini dapat memegang senjata pedang mereka Kiranya mereka akan dapat mengalahkan musuhnya dengan cepat Betapapun juga, suami istri yang memang lihai itu mulai dapat mendesak Hang San Mereka berkelahi mati-matian untuk mempertahankan kehormatan Sebaliknya, Hang San hanya main-main saja karena memang maksudnya bukan memusuhi suami istri itu Melainkan meminjam seng istri Biarpun tingkat kepandainya jauh lebih tinggi dari mereka Namun dikeroyok dua oleh suami istri yang nekat itu dia menjadi kewalahan juga Ayah, ibu tiba-tiba terdengar suara anak kecil ini dan yang muncul di pintu tembusan adalah Tianqi Anak laki-laki berusia 3 tahun itu agaknya dia terbangun karena suara ribut-ribut Tianqi Kembali ke kamar musim Lanqi berseru kaget bukan main, namun terlambat Melihat munculnya anak itu, Hang San yang cerdik seperti setan itu sudah menyanbut ke belakang dan tahu-tahu anak itu telah berada dalam pondongannya Anak itu menjerit-jerit, akan tetapi sekali Hang San menekan tengkutnya, anak itu terkulai lemas, tertotok dan tak mampu bergerak atau berteriak lagi Melihat anak mereka berada dalam cengkeram penjahat itu, suami istri yang tadinya mengamuk itu Terpaksa menahan gerakan mereka dan memandang dengan matlah, terbelalak dan buncat Kembalikan anakku Xin Lan berseru, siap untuk menubruk maju Hei In, tenanglah, manis Apakah kalian menghendaki aku membanting anak ini di depan kaki kalian sampai remuk? Baru kemudian kubunuh kalian Hang San mengancam dan mengarkat anak itu, siap untuk membantingnya Jangan, jangan lakukan itu Siang Li berseru, wajahnya semak pucat Apakah yang kau kehendaki benarnya? Siapakah yang kau? Jangan membunuh anak kami yang tidak berdosa Aku tidak akan membunuh anak mumil ini kalau kalian menurut kata-kataku Akan tetapi, sedikit saja kalian membuat gerakan mencurigakan atau tidak menurut perintahku Tentu aku akan membanting remuk anak mumil ini Jangan bunuh dia, katakan yang harus kami lakukan Kata Sim Lanci, juga merasa khawatir dan merasa tidak berdaya sama sekali setelah puterannya ditawan Bagus, manis Nah, perintahku pertama, gautoto jalan darah suami agar dia tidak mampu bergerak lagi Kemudian ikat kaki tangannya di tiang sudut kamar itu Sepasang mati Sim Lanci terbelalak, alisnya berkerut dan tentu saja ia tidak setuju Akan tetapi tidak berani terang-terangan menolak Melihat sikap ragu-ragu wanita itu Hong San mengancam Cepat lakukan perintahku Atau kau lebih suka melihat anakmu ini ku banting Cimui Lakukanlah perintahnya Kata Siang Li yang merasa tidak berdaya dan amat mengkhawatirkan keselamatan anaknya yang terjatuh ke tangan orang yang agaknya sinting itu Lanci menghampiri suaminya, pandang matanya sayu dan menderita sekali Maafkan aku, bisiknya dan ia pun menotok jalan darah di pundak suaminya Seketika tubuh itu lemas dan tentu roboh kalau tidak cepat ditangkap oleh Lanci yang memapahnya Menariknya ke tiang di sudut kamar Dengan itu tidak karuan rasanya Lanci terpaksa mengikat kaki tangan suaminya pada tiang itu Menghadap ke arah kamar karena ia ingin suaminya tetap waspada Walaupun untuk sementara tidak mampu bergerak Haha, jangan mencoba menipu aku, manis Aku adalah seorang ahli totok jalan darah, tau Hayo totok lagi jalan darah Tian Huhiat agar dia tidak dapat lepas pula dari totokan Lalu ikat dia Lanci terkejut Akalnya ketahuan dan hal ini hanya membuktikan betapa lihainya lawan itu Memang tadi ia menotok lemas suaminya Hanya totokan hanya sementara saja Dan dalam beberapa menit suaminya akan pulih kembali Terpaksa ia melaksanakan perintah Dan sekarang keadaan suaminya benar-benar lemas Dan tidak mampu bergerak untuk waktu sedikitnya dua jam Karena merasa percuma untuk menipu Ia pun mengikat kaki tangan suaminya dengan sabuk sutra yang kuat Sudah kulaksanakan perintahmu Karang bebaskan anakku kata Simci Pemuda itu menyeringai dan bel pun dia tampan Namun pada saat itu bagi Lanci dia kelihatan seperti iblis yang menyeramkan Sim Lanci sendiri adalah putri bantuk Moli Sudah biasa melihat kekejaman-kekejaman Walaupun ia sendiri tidak berbakat untuk menjadi jahat Namun karena sekarang ia yang menjadi korbannya Maka ia merasa begitu marahnya Sehingga kalau saja tidak teringat akan keselamatan putranya Ingin rasanya ia menyerang dan mengadu nyawa dengan pemuda itu Hehehe, sudah ku katakan Aku datang bukan untuk membunuh kalian Manis Kalau aku ingin membunuh kalian Apa sukarnya? Aku hanya tergila-gila kepadamu Manis Aku tidak akan membunuh kalian bertiga Kalau engkau sikap manis padaku Nah, sekarang perintahku kedua Tanggalkan semua pakaianmu sepasang netu itu terbelalak Dan kedua pipi Lanci berubah merah lagi Ada hawa keluar dari dadanya Yang membuat ia ingin sekali menerjang laki-laki yang menghinanya itu Jahanam keparat Engkau hendak menghinaku Memperkosaku di depan suamiku dan anakku Keparat, iblis Ingat, aku banting anakmu Kalau engkau bergerak menyerang Hang San berseru dan mengangkat tubuh Tian Qi Aku tidak ingin memperkosamu Aku ingin engkau melayani aku dengan penuh kemesraan dan kasih sayang Aku ingin memperkosamu